Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Bu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalem. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Senin 5 Desember 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas 45 ayat 17-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan alitaurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, dan Judea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai, saudara dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hati, Siapakah orang yang mengujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata, Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, Aku berkata kepadamu, Bangunlah, Angkatlah tempat tidurmu, Dan pulanglah ke rumah. Seketika itu juga bangunlah orang itu, Di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya, Dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah, Mereka amat takut dan berkata, Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak Surah Senterkasih, Di sini disampaikan, Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu banyak orang sakit ingin disembuhkan. Apa yang bisa kita renungkan, Kita pelajari dari sabda Tuhan ini. Saya kutipkan, Ada orang yang membawa seorang yang sakit, Namun tidak bisa masuk karena orang banyak, Mereka naik ke atas rumah, Membuka, membongkar atap, Menurunkan orang yang sakit itu, Di tengah-tengah orang banyak, Tepat di depan Yesus. Ini sungguh, Biasyat. Ini sungguh luar biasa. Inilah upaya, Upaya, Kalau orang mengatakan ekstraordinari. Upaya-upaya di luar kebiasaan, Upaya-upaya yang tidak biasa, Untuk mendapatkan berkat, Kelimpahan kasih karunia Tuhan. Nah, Mari kita bertanya, Dalam hidup kita, Menjalani hidup ini, Sebagai orang yang beriman, Percaya kepada Tuhan, Apakah, Upayaku, Masih, Dan hanya, Biasa-biasa saja, Atau upayaku, Perjuangan hidupku, Mulai berani, Untuk, Extraordinari, Untuk, Melakukan hal-hal yang tidak biasa, Yang luar biasa, Berani melompat, Untuk, Mendapatkan berkat, Tidak hanya berjalan, Apalagi timi-timi, Namun, Sungguh berani melompat, Di sini disampaikan, Naik ke atap rumah, Membongkar atap, Dan menurunkan, Yang sakit, Ini sungguh upaya, Yang sangat, Melompati, Kebiasaan, Suatu yang sangat, Dasyat, Nah, Semoga, Kita mau mewujudkan, Ini butuh, Yang pertama, Butuh, Keyakinan, Keyakinan diri, Bahwa, Aku harus, Mau melakukan, Sesuatu, Yang dasyat, Yang melompat, Dan yang kedua, Butuh, Keberanian, Mungkin ada orang, Yang berpendapat ini, Berpendapat itu, Tidak usah didengarkan, Kita, Melompat, Kita, Wujudkan, Upaya, Upaya hidup, Yang tidak biasa, Namun, Sungguh, Kita ingin, Mewujudkan, Supaya, Berkat Tuhan, Nyata, Untuk hidup kita, Dan juga, Butuh, Cara-cara, Yang beda, Cara-cara, Yang tidak biasa, Nah, Kalau, Kita, Boleh, Mengambil, Bahasa Jawa, Yang sangat bagus, Urep, Menjalani hidup, Orang, Mung, Ngono-ngono, Wai, Nah, Tidak hanya, Begitu-begitu saja, Dan semoga, Sungguh, Membawa energi, Kekuatan, Keberanian, Untuk kita, Agar sungguh, Berkat itu, Akan tercurah, Dan semoga, Kita akan, Mengalaminya, Karena kita berani, Melakukan, Sesuatu, Yang, Dasyat, Yang melompat, Seperti, Yang digendaki, Tuhan, Dimulai karena Tuhan, Kini dan sepanjang masa, Salam berkat, Penuh semangat, Berkat dalam, Tama Bapak, Putra, Dan Ruputus, Amin.